Selamat datang kembali dalam summary daily Bible school pada tanggal 21 Mei 2023 Pada hari ini kita belajar tentang lanjutan dari pelajaran kita yang sudah kita pelajari Dari hari sabat tentang the never ending shadow Kutipan terakhir kita membahas tentang ceremonial Dan kita akan mulai kembali di kutipan 17 MR Halaman 352 paragraf yang pertama Saat bayang-bayang kehidupan kekal tanpa unsur kematiannya itu di cut off Sekarang yang kita harus lihat adalah bayang-bayang kehidupan kekal dengan bayang-bayang kematian Kenapa bisa? Karena kematian itu mengingatkan bahwa kita adalah penyebab sehingga domba mati Dan karena domba mati sehingga kita bisa melihat kehidupan kekal Karena untuk apa melihat kematian kalau tidak ada yang berdosa? Oleh karena ada yang berdosa itulah yang menyebabkan kita harus lihat bayang-bayang kematian Kita harus menerima bahwa kita seharusnya mati Dan berterima kasih karena kita bisa melihat kehidupan kekal Karena bukan kita yang mati Jadi sebelum diusir dari Eden Pada saat mereka di Eden Mereka bisa melihat kehidupan kekal melalui bayang-bayang kehidupan kekal itu Yaitu makan pohon buah kehidupan Dan setelah mereka diusir dari taman Eden Yaitu pada saat mereka di luar taman Eden Mereka juga bisa melihat kehidupan kekal melalui bayang-bayang Tetapi berbedanya adalah kehidupan kekal yang membuat mereka bisa melihat bayang-bayang itu Tidak bisa terpisah dari kematian Karena mereka sudah patut mati sekarang setelah mereka berdosa Nah perhatikan disini ya Kematian yang mereka lihat melalui bayang-bayang itu Membuat mereka sangat menghargai kehidupan kekal yang dibayar oleh kematian itu Dan itu pada saat setelah taman Eden Kehidupan kekal itu sangat dihargai oleh yang melihat kematiannya Karena bisa saja boleh dikatakan dengan lupa untuk menghargai buah pohon kehidupan itu Sebelum mereka keluar dari taman Eden Itu sebabnya ada kematian Lalu apa artinya? Kata bisa saja Mari kita jelaskan arti kata bisa saja Ketika di luar Eden mereka sangat menghargai Artinya saat di dalam Eden Kita balik kata yang tadinya sangat menjadi Artinya tidak dihargai dong Tapi ketika kita melihat kondisi dan situasi dari Eden Pada saat itu Yaitu sebelum mereka diusir Artinya sebelum mereka berdosa Sangat mustahil Untuk mengatakan bahwa mereka tidak menghargai kehidupan Oleh karena apa? Karena semua yang diciptakan Tuhan pada saat itu Very good Dan tidak ada dosa Itu sebabnya Sepertinya kata tidak menghargai yang tadi kita dapat itu Tidak pantas untuk kita terapkan di kondisi Dimana mereka sangat baik Atau sangat good Sehingga kita mengurangi kadar keterlaluannya Menjadi berkurang Sehingga kita katakan bisa saja Karena kalau mereka lupa Lihat di Eden Itu sangat keterlaluan Dan kita tidak bisa katakan mereka sangat keterlaluan Karena ada unsur keterlaluannya Tapi tidak seketerlaluan tanpa kata bisa saja Nah dari pembahasan kita tentang kata bisa saja ini Ada satu pelajaran yang kita dapat tentang Adam dan Hawa Kita tahu bahwa Hawa tertipu Tapi bagaimana dengan Adam? Ya Adam juga tertipu Kenapa? Karena Kalau Adam tidak tertipu Adam 100% tahu bahwa dia salah Artinya Adam tidak layak untuk diselamatkan Karena dia juga diselamatkan Bahkan artinya ada unsur di mana dia tidak tahu Atau bisa dikatakan bahwa dia tertipu Itu sebabnya Keselamatan atau rencana keselamatan juga berlaku Bagi Adam Nah dari cerita ini Jika diterapkan kepada kita Apabila pengetahuan kita ada 100% Dan kalau kita menolak Kita tidak ada kesempatan lagi Untuk diselamatkan Sama seperti Lucifer Kalau masih bisa diselamatkan Itu karena masih ada sesuatu Yang kita tidak tahu Sehingga kita melakukan yang salah Kalau demikian Jika ada orang yang bilang Ah lebih baik Tidak tahu saja sekalian Dengan tahu bahwa dia bisa tahu Dan katakan gak mau tahu Dia sudah dianggap sudah tahu Dan menolak apa yang belum pernah dia dengar Dan itu menyebabkan dia Tidak akan bisa luput Dari penghakiman Tuhan kelak Artinya lebih baik kita cari tahu Lebih baik kita belajar Bisa selamat Kalau kita mau belajar Siapa tahu Kebenaran itu diterima Nah kembali lagi Ke kata bisa saja ini Bisa saja ini Cukup untuk membuang kita Keluar dari Taman Eden Walaupun bisa saja ini Kadarnya hanya 1% Artinya untuk tinggal Di dalam Taman Eden Harus 100% Tidak boleh ada 1% Tidak boleh ada 1% pun Keterlaluannya Sebagai mana dikatakan Be perfect Even as my father which is in heaven He is perfect Hawa pada saat itu Bergantung pada perkataan setan Dan anda bergantung pada Perkataan setan Dan melalui istrinya Dari situ kita tahu bahwa Hawa adalah Agen setan yang paling pertama Dan Kalau Hawa adalah Agen setan yang paling ampuh Di awal mula Sejarah dunia Di akhir zaman Agen setan yang paling ampuh Adalah Laodekia Yang paling mantap Untuk membuat orang hilang Adalah orang Kristen Yang memiliki kondisi Seperti gereja Laodekia Kemudian ada 1 pertanyaan Apa persoalannya Dengan saya langsung Lihat kayu salib Atau kehidupan kekal Dan mengakui bahwa Seharusnya saya mati Tanpa Seharus lihat Kematian domba itu Kita perlu tahu Dan perlu ingat Bahwa Kematian domba Atau seremonial law ini Direncanakan oleh Bapak dan anak Dimana Sangat salah Kalau kita geser Karena dari Direncanakan saja Oleh Bapak dan anak saja Kita tahu bahwa Itu sangat penting Itu artinya Ada pentingnya Kalau itu dihasilkan Dari Konsul Dengan anaknya Untuk menolong Keselamatan Manusia Yang Adalah seremonial law Jangan singkirkan Seenaknya Kita hilang Kalau tanpa itu Karena itu Yang menolong kita Untuk tidak hilang Pertanyaan selanjutnya Kenapa Saya harus lihat Kematian Baru setelah itu Saya melihat Kehidupan kekal Artinya Hanya orang yang Melihat kematian Yang akan Memperoleh Kehidupan kekal Artinya Tidak bisa Diselamatkan Kalau manusia Tidak melihat Kematian Kematian siapa Yang perlu dilihat Yaitu Kematian Tuhan Yesus Tidak Mantap Untuk melihat Kematian Domba Karena Domba Hanya Domba Tanpa Melihat Kematian Tuhan Yesus Itu sebabnya Halus Lewat Domba Untuk Melihat Sesuatu Yang nanti Yang akan Terjadi Yaitu Kematian Tuhan Yesus Nah Di kutipan Itu Tertulis Kata Now Dari Cara kita Baca Lurus Lurus Saja Apa sih Arti Kata Now Arti Kata Now Adalah Setelah Kayu Salib Hanya Berdasarkan Kutipan Karena Harus Lihat Domba Barulah Tuhan Yesus Sekarang Tidak Ada Dombanya Artinya Setelah Kayu Salib Konsepnya Adalah Melalui Yesus Karena Ketika Dikatakan Disitu Tidak Ada Kata Seremonial Atau Domba Artinya Pada Saat Itu Kita Bisa Lihat Light Melalui Tuhan Yesus Yang Sudah Sudah Mati Di Kayu Salib Kalau Tidak Dikatakan Ada Domba Atau Seremonial Bisa Dikatakan Itu Adalah Setelah Kayu Salib Nah Melalui Seremonial Atau Setelah Dosa Seseorang Bisa Melihat Tuhan Yesus Dan Oleh Sebab Itu Mereka Juga Bisa Melihat Light Dan Immortality Kalau Katakan Domba Disemli Itu Sudah Termasuk Seremonial Dan Sebaliknya Walaupun Tidak Bisa Dikatakan Seremonial Untuk Adam Seremonial Seremonial Law Berdasarkan Musa Seremonial Sendiri Itu Menjalankan Ritual Priesthood Sedangkan Adam Hanya Sendiri Saja Tidak Ada Siapa Siapa Tidak Ada Teman Yang Bisa Menjadi Priesthood kalau dikatakan seremonial law di Adam itu konteks yang harus dilakukan sebelum kayu salib walaupun seremonial law itu lebih detail di zaman Musa dan itu supaya mereka lebih menghargai karena mereka terus menerus melanggar hukum Tuhan namun Adam tidak memerlukan itu kenapa? oleh karena konsep seremonial law sudah Adam mengerti dan Adam baru saja keluar dari taman Eden yang mana Eden adalah simbol kesempurnaan sedangkan orang-orang Israel keluar dari bangsa Mesir jadi gunanya seremonial law adalah untuk melihat Kristus melalui lambangnya Kristus dan lambang Kristus itu menunjukkan kematian Kristus sehingga kita katakan kehidupan kita sangat berharga atau yang Adam tidak pernah terima sangat berharga dari mana kita tahu kehidupan yang tidak pernah diterima Adam sangat berharga berharganya kehidupan kekal hanya bisa dimengerti dengan counternya yaitu kematian kekal bayang-bayang lihat Tuhan Yesus kehidupan kekal ini ketika masih di dalam taman Eden ketika di luar Eden bayang-bayang lihat Yesus kehidupan kekal tapi di luar Eden Yesus yang saya lihat kehidupan kekal dan kematian kekal dan namanya kekal keduanya ada yang membayang-bayangi artinya disini kita bisa lihat mau dosa atau tidak dosa selalu ada bayang-bayang kehidupan kekal bayang-bayang kehidupan tidak didikte oleh dosa karena kita tahu sebelum dosa sudah ada bayang-bayang kehidupan kekal melalui pohon kehidupan ketika dosa sudah dipakukan di kayu salib who cares ini bayang-bayang kehidupan the never ending shadow dosa tidak bisa mempengaruhi keberadaannya sebelum dosa bayang-bayang kehidupan kekal ketika dosa masuk bayang-bayang kehidupan kekal setelah kayu salib bayang-bayang kehidupan kekal dan Yesus datang kembali untuk selama-lamanya pun bayang-bayang kehidupan kekal the never ending shadow bayang-bayang death ini adalah bayang-bayang dari yang mau ditiadakan bayang-bayang tidak bisa membayar kematian kenapa tidak tunggu saja Tuhan Yesus mati kalau belum terbayar kenapa harus lakukan bayang-bayang dosa saya dibayar kalau belum dibayar artinya waktu kita lakukan bukan untuk membayar 0% dibayarnya harus dibayar dengan kematian yang bisa membayar tapi dengan dibuat 0% bisa 100% dibayar nanti hanya karena Yesus sudah bayar belum tentu kita sudah dijamin untuk dapat sertifikat utangnya namun dengan lakukan menjamin sertifikat itu diberikan kepada kita jangan lupa kain dan orang yang selamat itu adalah orang yang gak berdosa lagi dan yang selamat dapat sertifikat kematian Tuhan Yesus sebagai pegangan kamu gak perlu mati artinya benefit bayang-bayang itu adalah untuk tidak berdosa lagi kalau lihat Tuhan Yesus tidak berdosa namun di sisi lain dikatakan saya tidak bisa berhenti berdosa dengan lihat bayang-bayang kenapa itu benar? bukan karena lihat bayang-bayang kita berhenti berdosa artinya bukan bayang-bayangnya yang buat berhenti berdosa kita langsung bisa lihat Yesus lah yang membuat kita bisa berhenti berdosa kematian Yesus disalib kalau bisa dilihat langsung dan melalui domba itu yang membuat berhenti berdosanya buktinya adalah pada saat ini kita tidak perlu lagi melihat Tuhan Yesus lewat bunuh domba yang saya harus lihat adalah cross saya punya apa tergantung harus lihat kayu salib saya punya kehidupan tidak berdosa lah yang tergantung saya harus lihat kayu salib artinya dombanya penting untuk lihat kematian Yesus yang akibatkan saya tidak berdosa dan kita pun bisa tidak berdosa tanpa lihat domba setelah kayu salib nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? dengan kita melihat Tuhan Yesus dengan kita melihat kematian Tuhan Yesus menghasilkan kita bisa hidup tidak berdosa tahap pertamanya adalah kematian Tuhan Yesus itu sangat kejam sekali dari sudut pandang seharusnya bukan dialah yang harus disitu bukan hanya cara bagaimana mereka memperlakukan dan cara memakukan dia tapi kenyataan dianya disitu ditambah caranya bagaimana dia bisa sampai disitu karena harusnya saya harusnya kamu yang diseret dengan cara seperti itu dan berada di tempat dimana Tuhan Yesus berada jadi kalau saya tidak pernah rentungkan kayu salib saya tidak pernah lihat betapa sadisnya seharusnya saya diperlakukan oleh karena akibat dosa-dosa saya apalagi kita mengerti bagaimana rencana bapak dan anak untuk mau selamatkan kita bukan main untuk kita bisa hidup sekarang dan posisi kita digantikan oleh Tuhan Yesus untuk mati kayu salib dengan cara yang mengenaskan demikian bukan main betapa berharganya kita di mata Tuhan dan bukan main betapa baiknya Tuhan Yesus itu apa yang terjadi pada bapak dan anak tidak bisa ditiru oleh manusia manapun artinya saya keterlaluan berharganya di mata bapak dan di mata anak keterlaluan itu kalau kita bisa lihat betapa anak harus melewati itu semua dan keterlaluan itu kalau kita tidak mau menghargai kematiannya dengan cara kita pilih untuk berdosa lagi jadi ketika kita lihat kayu salib itulah yang harus kita lihat bukan sekedar menggantungkan kayu salib di leher kita tapi kita tidak bisa lihat itu dan yang orang tidak bisa lihat itulah yang membuat mata mereka silau dari apa yang Musa sudah lihat sebelum itu ketika Musa 40 hari 40 malam dia tidak turun, tidak makan, tidak minum dia sudah makan the glory of God ketika dia turun, dia sudah kenyang untuk melihat semua itu melihat pengorbanan Kristus si kayu salib dan ketika dia turun semua orang bilang silau, kenapa? karena hanya yang bisa dilihat oleh mereka adalah domba dibunuh mereka tidak bisa lihat apa yang Musa sudah lihat dan ketika di akhir zaman ketika mereka membaca Musa masih tertutup wajah mereka dan kemuliaan itu disembunyikan kepada mereka yang hilang kalau saya tidak bisa lihat itu pantas saya tidak pernah bisa berhenti berdosa dengan melihat itu membuat bisa berhenti berdosa artinya orang-orang yang matir adalah orang-orang yang sudah bisa melihat kematian Tuhan Yesus untuk membuat mereka tidak berdosa lagi itu sebabnya ketika mereka sudah lihat itu dan dihadapkan kepada kondisi mereka mereka harus mati mereka dengan sukacita menerima tanggungan penderitaan itu tanpa harus pernah mengeluh oleh karena juru selamat mereka sudah mengasihi mereka dan mau mati menggantikan mereka di kayu salib bukankah kita juga harus demikian di time of trouble saya harus connect dengan karakter ilahi yang memiliki kuasa ilahi yaitu kuasa kekalnya Kristus saya harus connect dengan the fullness of the Godhead in Christ Jesus Christ is all the fullness of the Godhead barulah saya gak akan jatuh di time of trouble nah bagaimana cara connectnya mari kita mundur apa yang saya lihat di kayu salib nomor 1 adalah kita buka di rumah 2 ayat 4 kebaikan Tuhan membuat kamu bertobat artinya langkah pertama untuk selamat adalah bertobat artinya gak bisa kita melakukan langkah pertama kalau gak bisa lihat kebaikan Tuhan di kayu salib jadi kalau belum pernah lihat kayu salib dan belum pernah lihat kebaikan Tuhan untuk direnungkan saya hanya pikir saya sudah bertobat Rasul Paus katakan pertobatan kita adalah kita tidak akan bertobat untuk kita bertobat sedangkan pertobatan yang murni adalah kita tidak akan pernah menyesal kenapa kita bertobat lalu ketika saya bertobat saya diampuni kemudian unrighteousness declared 1 John 1.9 bekerjanya sampai 1 Peter 1.9 jadi sejauh ini saya harus lihat untuk bertobat dan saya harus tetap lihat untuk saya diklaims tapi sebelum diklaims bagaimana caranya untuk diklaims bagaimana caranya 1 Peter 1.2 dan waktu saya bertobat saya Roma 3.25 ketika dosa saya diampuni saya bertobat saya dibilang saya righteous saya di declare righteous thou art righteous righteous gak boleh ada dosa dan dibilang righteous waktu dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus dipikulnya dimana? di kayu salib artinya gara-gara lihat kayu salib saya dikatakan righteous karena saya berikan dosa timbal baliknya adalah righteousness waktu saya dikatakan righteous what the law could not do waktu saya berikan dosa saya kepada Tuhan Yesus lo katakan saya righteous not by works but by faith it is the Holy Spirit that working in you terima kasih sudah mendengarkan summary Bible school kita Tuhan memberkati sampai bertemu di summary berikutnya bye bye Terima kasih.